Hai sahabat bonsai semua, kembali lagi bersama saya Gode di channel Sona Bonsai Bali Apa kabar hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai Dan di video kali ini, saya akan membuat bonsai sancang mini yang saya aplikasikan di bahan yang kecil ini ya sahabat bonsai Nah jadi yang baru berkabung, jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Tentunya subscribe-nya gratis, dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini Nah sahabat bonsai, bahan bonsai kimang ini dulu adalah hasil stack ya sahabat bonsai Dan ini sekarang sudah subur, jadi kita langsung saja ke videonya Nah sahabat bonsai, ini adalah bahan bonsai kimang yang saya stack 3 bulan lalu Saya stack di pot plastik seperti ini, saya pakai pasir malang dan sekam bakar Nah seperti ini sahabat bonsai Campuran, saya taruh tempat dedoh dan hasilnya setelah 3 bulan Artinya 1,5 bulan sudah saya pindah pot, jadi saya taruh di pot plastik seperti ini Dan 1,5 bulan ini sudah kondisinya seperti ini Dan kita akan buat bonsai dari bahan yang sesederhana ini sahabat bonsai Nah jadi pertama-tama ini sudah saya angkat sedikit ya tadi Supaya akarnya lebih kelihatan Dan ini saya tempel menggunakan pucuk yang saya tanam ya Pucuk-pucuk sisa dari bahan bonsai yang lain Saya tanam dan kebetulan hidup Jadi saya pakai untuk menambah percabangan dari bahan bonsai kimang ini Nah keuntungan dari bahan bonsai kimang ini tentunya Kita akan lebih mudah membuat manipulasi percabangan dan untuk memperapat percabangan juga sebelum saya Tentunya dengan menggunakan teknik menyusu atau menempel pada batangnya Nah ini selain efisien Ini juga cepat menghasilkan bonsai yang lebih rapat atau menghasilkan percabangan yang bisa kita tentukan data letak dan proposionalnya sahabat bonsai Nah ini teknik tempel ini sangat gampang sekali Nah bisa kalian aplikasikan untuk sahabat-sahabat bonsai semua di bahan bonsai kimangnya Bila ada yang kurang tumbuh percabangan Nah disini untuk penempelan Itu tidak memerlukan perlakuan khusus ya sahabat-sahabat bonsai hanya diikat seperti ini Yang penting akarnya masih tetap tidak dipotong terlalu banyak karena mengurangi risiko stres Selain itu karena cabang yang kita tempel Kita lukai juga untuk mempercepat penggabungan dari batang utama yang kita jadikan satu Nah ini di bagian lengan ketiga Saya teguk sedikit saya tidak berani meneguk keras juga karena Kalau patah berisiko mati ranting juga Nah seperti ini sahabat-sahabat bonsai ini lengan kedua Nah ini disini lengan kedua sudah ada perpecahan antara percabangannya Dan ada tiga cabang yang kebetulan tidak terlalu sama ya Tidak tumbuh dalam satu titik Jadi sudah zigzag jadi saya pakai ketiganya Nah disini seperti ini Oke sudah mulai kelihatan ya sebelum saya untuk bentuknya Ini sudah memiliki gaya informal Dan untuk medianya sendiri Ini masih saya hanya memakai pasir kali Sekam bakar dan pupuk majemuk dekastar Ya disini untuk perkembangannya juga lumayan bagus Nah ini saya kawat sedikit Ini untuk lengan kedua Saya peneguknya tidak terlalu keras ya sahabat bonsai Untuk menghindari stres juga Nah seperti ini Oke untuk akar juga sudah lumayan sahabat bonsai Jadi tidak perlu saya angkat dulu Ini saya tunggu Kalau sudah hilang stresnya dan perkembangannya bagus Nanti baru kita pindah ke pot Nah ini calon nakota Dan ini lengan pertama Nah lanjut ini sebelum saya selesaikan Nah ini saya lepas kawat di lengan pertama dulu Karena saya masih merasa ada yang kurang di bagian belakang Yaitu back Ya backnya di antara lengan pertama dan lengan kedua Nah jadi saya melakukan penempelan juga Untuk menambah back dari Antara lengan pertama dan lengan keduanya Ini juga menggunakan Hasil stekan ya Stek pucuk sisa-sisa potongan Nah disini hanya diikat memakai kawat ya Ini saya memakai kawat hitam agar tidak terlalu kelihatan Kalau misalkan kita pakai kawat putih Memang lebih murah Cuma untuk kelihatannya terlalu mencolok ya Kalau misalkan kita menggunakan kawat yang hitam Jadi agak sedikit samar Jadi kalau misalkan kita gunakan kawat hitam Memang lebih saya rekomendasikan ya Nah seperti ini Nah disini kembali saya kawat untuk lengan pertama Dan saya kawat juga untuk bagian backnya Jadi untuk kawatnya sendiri Ini saya hanya memakai kawat ukuran setengah Dua dan Tiga ya Ini hanya tiga jenis kawat Tiga ukuran Dan ini juga untuk Kelengganannya karena tidak terlalu besar Jadi kawatnya cukup memakai sampai nomor tiga saja Seperti ini saya harus saya untuk hasilnya Nah ini untuk akar sudah Sudah kelihatan kembang Untuk kembang dan seimbang ya Dan untuk percabangan juga sudah kelihatan Nanti kita tinggal Menunggu perapatan atau pertumbuhan cabang baru Untuk menambah Anak-anak percabangan dari perlenganannya Seperti ini saya menurut saya Nah nanti kita pindahkan ke port keramik ya Kalau misalkan sudah subur Nah jadi itu dia Sampai jumpa di video saya Sedikit video dari saya Semoga bermanfaat Tetap jaga kesehatan Tetap semangat dalam berkarya Jangan lupa Bantu channel saya Dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam buat saya Pembula Dan salam satu hobi Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya